Salam sejahtera dan salam perpaduan Pemandu teksi Nur Azlan Ismail selamat tiba ke Ibu Negara semalam Selepas 5 hari berjalan kaki dari Tol Skudai Johor Baru Johor menuju Istana Negara Disi dalam membawa misi Pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja Nur Azlan 49 berkata desakan hidup dan kesempitan wang Membuatkan dia nekat berjalan sejauh 312 km Bagi membuka mata pemimpin berkenaan keperitan hidup Yang terpaksa ditempu rakyat marhain sepertinya Saya nampak cara ini satu jalan bagi orang bawahan macam saya Yang tersangat memerlukan pengeluaran caruman KWSP Secara bersasar untuk menyelesaikan hutang Saya bersyukur sepanjang perjalanan ramai yang ingin membantu Ada yang nak bagi duit, nak bagi tumpang Tapi saya tolak sebab itu bukan motif saya berjalan ini Kalau saya tumpang orang baik saya naik bus saja Saya nak supaya benda ini pemimpin nampak dan syukur Saya berjaya sampai malah saya juga dapat cenderah hati Dari tuanku yang dipertuan agong Bermaksud walaupun tidak berjumpa Tapi baginda tahu saya di sini katanya Nur Azlan berkata demikian ketika ditemui di pintu 3 istana negara di sini Bersama ahli parlimen tasik gelugur Datuk Wan Saiful Wan Jan Bersama dan wakil badan bukan kerajaan yang menghantar Memorandum kepada yang dipertuan agong Berkongsi cerita Nur Azlan berkata Berbekalkan tekad yang tinggi Dia berjaya menempuh pelbagai cabaran lebih-lebih lagi Apabila terpaksa berjalan dalam kesejukan Akibat hujan yang sering melandah ketika ini Ada sekali itu hujan waktu malam agak lebat Dan terlalu sejuk Tetapi tak ada jambatan berdekatan untuk saya berteduh Tapi dengan semangat berkobar Walaupun penat saya gagahkan diri Saya jalan juga Ada yang pertikai kesehatan fizikal dan mental saya Tapi jangan bimbang semangat saya bawa dengan izin anak-anak dan ibu bapak Dari Johor katanya Sementara itu Wan Saiful berkata Dia yang hadir bersama wakil 3 NGO Tidak merancang bertemu Nur Azlan Sebaliknya telah memohon tarik untuk menyerahkan Memorandum berhubung pengeluaran KWSP sejak pertengahan Mac 3 NGO yaitu Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Persatuan Pengguna Islam Malaysia Dan Global Human Rights Federation Berjumpa saya sebulan lebih dan minta Bantu proses sembah maklum hari ini Saya mohon menyembah maklum pada pertengahan Mac Dan kebetulan Nur Azlan pula Mula berjalan pada 28 Mac Dan kita bertemu hari ini Saya khawatir jika dia terus berjalan Tiba-tiba jadi perhimpunan tanpa permit Jadi saya minta dia ikut sekali dengan kita Katanya Terdahulu media melaporkan Nur Azlan memulakan perjalanan sejauh 312 km Dari Tol Skodai ke Istana Negara Membawa misi pengeluaran caruman KWSP Supaya kepayahannya disedari pihak atasan Kerajaan terutama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Nur Azlan memulakan misi perjalanan solonya Jam 10 malam 28 Mac lalu Dan menganggap misi gila itu Satu-satunya cara supaya kerajaan Memahami betapa terdesak individu Sepertinya mahukan pengeluaran caruman bersasar Terima kasih telah menonton!